Kak, ini tuh katanya ini ya kaya yang terkenal di Joknya kan? Betul, dan dia sekarang buka cabang dari Bekasi, ini rame banget guys Ngantri banget, karena masaknya unik Lihat guys, ini mereka langsung dibakar disini gaya lele-lele-nya Ini lele-nya udah di asap Abang, ini kayak sambel-sambel gami gitu ya kalo gak salah ya, cara masaknya ya Ini udah berapa lama sih bukanya kalo gak salah? Setengah bulan adalah Oh setengah bulan udah ngantri banget ya? Apa yang membuat ini? Engjol bang Buahnya mantap dah Buahnya mantap? Enak, penasaran? Penasaran? Abang, aku mau dibain bumbu ini dong bang? Kalo manggut, untuk manggut ya? Untuk manggut ini, nah Buasnya kan? Masih gua dulu Oke Ini yang manggut Terut? Nah ini yang manggut, misalkan ayam Ini ayam Oh ini apa nih? Nah dia ada Sambel gorek Lel-nya ada ayam Iya, kalo misalkan mau sambel korek ini Sambel goreng? Sambel korek Nah kasih minyak dulu Kasih minyak dulu Iya, jangan banyak-banyak guys Terus Terus dikasih sambelnya Satu sendok Guys, sambel koreknya Aduh musti Ini udah menggoda banget Sambel Aduh Ini kayaknya Sambelnya Iya Ini proses begini berapa lama nih bang? Lima menit lah Oke bang, mati lima menit lagi Kita nyampe ya Nyampe Yaudah kalo begitu kita tunggu di meja ya bang ya Oh siap Tunggu di meja Oke siap Tenang aja Yuk Yaudah Hola, 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 hola Hari ini aku Just Nabati sama Renaga Mau makan di Warung Mangut Lele Pak Gianto yang kondang di Yogyakarta Wah udah buka cabang aja nih di Bekasi Mangut lele termasuk salah satu makanan khas Yogyakarta yang populer di kawasan Bantul Ada beberapa penjual mangut lele yang populer Salah satunya yang laris manis adalah Warung Mangut Lele Pak Gianto Nah sekarang warung mangut lele ini buka di cabang Bekasi Nah disini ada juga nih sajian mangut lele yang autentik Rasa dan proses pengolahannya sengaja dibuat sama persis dengan warung yang di Yogyakarta Ciri khas mangut lele adalah pemakaian ikan lele seger yang diasap sampe agak kering Karena ada aroma smokey dari lelenya jadi endul banget nih guys Selain menu mangut ada juga nih nila sambal korek Pak Gianto yang punya resep mangut yang juara banget Proses masaknya yang panjang sebanding deh dengan rasa yang endul dihadirkan disini